Tidak bisa proses evakuasi korban pesawat Sam Air yang jatuh di kawasan hutan di Yalimo, Provinsi Papua, Pegunungan dihentikan sementara karena terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi korban akan dilanjutkan esok hari jika kondisi cuaca membaik. Proses evakuasi enam korban akibat jatuhnya pesawat tipe Cessna Grand Caravan milik semua aviasi mandiri atau Sam Air di hutan Yalimo, Papua, Pegunungan dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Komandan Lanut Silas Papare, Mars Mada dan Gunawan mengatakan adanya kendala cuaca membuat pesawat yang mengangkut tim SAR terpaksa harus kembali ke Wamena. Rencananya tim SAR akan kembali melanjutkan evakuasi pada esok hari jika kondisi cuaca baik. Seperti diketahui pesawat Sam Air jatuh di dekat Bandara Poik pada Jumat sore setelah terbang selama tujuh menit dari Bandara Elelin. Pesawat yang mengangkut empat penumpang dan dua kru ini hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Bandara Elelin menuju Bandara Poik di Kabupaten Yalimo. Pesawat yang mengangkut pelindungan dari Bandara Poik di Jumat Taduh Pesawat di hadapan Pesawat dan Sarge Gila, Saat kembali ke Wamena baru dari Saat sudah sampai karena disana menuju cuaca jalanan sehingga yang 6 hari itu mempersiapkan untuk dianjutan besok pagi lagi untuk rencana evakuasi. sementara hal ini seperti itu ini sementara selama ini untuk rencana kursi selesai, karena dengan situasi sudah sore juga cuaca di daerah tempat kejadian juga sudah tidak muncul